Halo Tribunas, kembali bersama saya Arya Tondang, Tribunas pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022. Tribunas saat ini saya berada di kawasan Pulau Kayu Waro, Muarujambi, di mana saat ini tim gabungan sedang melakukan rajiat di kawasan ini yang diduga sebagai peredaran narkotika atau narkoba tribunas. Nah saat ini petugas sedang bergerak menyisir rumah-rumah atau salah satu waste camp yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba tribunas. Terlihat ini tidak jauh, perkampungan ini berdekatan atau langsung berhadapan dengan tepian sungai Batangari tribunas. Ini situasi terkini di lokasi Mana petugas sedang melakukan pengejaran target operasi sepertinya tribunas. Dan ini cukup Atau kawasan ini langsung berhadapan dengan kawasan sungai Batangari, di mana dikhawatirkan para TU-TU ini terlebih dahulu melompat ke dalam sungai. Lompat disini ya, airnya, arusnya kayak gini. Sudah lompat tadi Pak? Ini merupakan giat daripada polda jambi yang selalu bergerak saat siang maupun malam hari tribunas. Di beberapa tempat polda jambi juga bergerak saat malam hari dan untuk di titik ini bergerak saat siang hari tribunas. Terlihat Ini personil lengkap, Brimob, serta Sabara, turun langsung ke lokasi untuk mencari target operasi tribunas. Kita lihat ini langsung berhadapan dengan sungai tribunas. Tugas sendiri bergerak dengan menggunakan lebih dari empat armada menuju lokasi ini tribunas. Dan untuk kawasan Pulau Kayu Waro ini berada di kawasan Moro Jambi. Tama dintasi daripada Kawasan Singeti kemudian masuk lagi ke dalam hingga beberapa kilo dari jalan lintas tribunas. Dari jalan lintas Sumatera masuk ke dalam gang hingga beberapa kilo mener. Nah suasana disini tidak jauh dengan kawasan-kawasan yang ada di kawasan Pulau Pandan sepertinya tribunas. Dimana perumahan disini diduminasi dengan rumah-rumah panggung tribunas. Terima kasih telah menonton! Sejumlah warga terkesan santai saat melihat kedatangan petugas tribunas. Tidak ada yang pergerakan yang seperti terkejut atau bagaimana. Sejumlah warga masih santai beraktifitas di depan rumahnya dan menyaksikan petugas gabungan tribunas. Dari jalan lintas untuk tribunas informasi raja sendiri dilakukan siang baik siang maupun malam tribunas untuk di kawasan ini memang diraja dengan siang hari dan beberapa wilayah di kota Jambi dilakukan saat malam hari tribunas sudah mulai sepi sudah mulai sepi selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih